Intro Shalom adik-adik ketemu lagi di ibadah online King Kids Wah gimana nih kabar adik-adik semua? Pastinya sehat-sehat dong ya Nah pada ibadah online kali ini Tentu saja adik-adik ada peraturan-peraturan yang harus kita jalanin Apa aja sih kak peraturan-peraturannya? Yang pertama menggunakan baju yang rapi Jangan lupa mandi ya adik-adik Yang kedua jangan membawa makanan dan minuman Yang ketiga jangan bermain-main saat beribadah Yang keempat kita harus mengikuti ibadah sampai selesai Dan yang terakhir kita harus fokus beribadah sama Tuhan Supaya kita bisa membahagiakan Tuhan Nah di masa pandemi seperti sekarang ini Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Saat ingin berpergian adik-adik Apa aja sih kak Angel hal-halnya? Kita harus selalu memakai masker Caranya adalah pegang tali telinga masker Pasangkan tali telinga masker pada kuping kiri dan kanan Dan jangan lupa kita harus sering cuci tangan ya adik-adik Gimana kak Angel saya cuci tangannya? Caranya basahi tangan kalian Lalu pakai sabun secukupnya Lalu yang pertama adalah gosok telapak tangan kalian sampai berbusa Yang kedua gosok punggung tangan kalian kanan dan kiri Yang ketiga bersihkan sela-sela jari Yang keempat kita juga harus membersihkan jari-jari tangan kita kanan dan kiri Yang kelima jangan lupa juga bersihkan ibu jari kalian ya adik-adik Dan yang terakhir kita harus membersihkan semua kuku-kuku tangan kita Nah sudah bersih deh Selamat ibadah adik-adik Shalom adik-adik Sekarang saatnya kita duduk yang rapi Lipat tangannya Tutup matanya Mari kita berbual Bapak Hami yang dipimpin oleh teman-teman Genggits Bapak kami yang ada di sungga dikutuskan namamu Dan telah kerajaanmu Jadi yang terhadapku di atas bumi seperti yang juga Beli panah kami Padahal ini makanan kami sesukunya Dan akunia akal kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami dalam percobaan Tetapi lepaskanlah kami dari padanya ajar Karena engkau Mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama ramahnya Amin Adik-adik mari kita semua siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus Terima kasih Yesus Kau sungguh baik-baik Waktu kecil kita Merindukan hati Hadiah yang indah Dan menawar Namun tak menyadari Selan baiklah lahir Buat keselamatan Mel collect mehr Bentuk menonton Untuk menang Untuk berlalu Gelenduka Dan kita pun Amin Anduk lying grinder Ve datos Yang pelanggan Disipsagan Disalibkan di bukit kalpari Karena kasih Karena kita dia menderita Karena kita dia disalibkan Agar dunia yang hilang Diselamatkan Dari hukuman dekat Karena kita dia menderita Karena kita dia disalibkan Agar dunia yang hilang Diselamatkan Dari hukuman dekatkan Agar dunia yang hilang Terima kasih Dari hukuman dekatkan Dari hukuman dekatkan Dari hukuman dekatkan Sambadampudi Dari hukuman dekatkan Sambadampudi Dari hukuman dekatkan Yesus Tuhan Adalah Raja Siapa yang sudah siap Memuji Tuhan Kakak yakin Kita semua sudah siap Untuk memuji Tuhan Yuk adik adik Kita siapkan hati kita Untuk memuji Tuhan Dengan penuh Sukacita Dan semangat Yuk adik masih semangat Kita mau angkat hujan lagi ya Selamat-selamat datang Karena kita semua lagi Memerayakan Natal Kita mau angkat hujan lagi ya Selamat-selamat datang Yesus Tuhanku Yang turun dari surga yang kumangku Selamat-selamat datang Di dalam dunia Tuhan jadi sama Dengan manusia Salam-salam Sekali lagi ya Selamat-selamat datang Yesus Tuhanku Yang turun dari surga yang kumangku Selamat-selamat datang Di dalam dunia Tuhan jadi sama Dengan manusia Salam-salam Yuk sama-sama ya Selamat-selamat datang Yesus Tuhanku Yang turun dari surga yang kumangku Selamat-selamat datang Di dalam dunia Tuhan jadi sama Dengan manusia Salam-salam 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 Kasih tepung tangan Buat Tuhan Yesus Oke adik-adik kita Sama-sama memuji Tuhan Yesus Kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus Kita sama-sama tepung tangan ya Yuk yang semangat ya Kita nyanyi bareng-bareng Hai mari berhimpun dan bersuka ria Turut semua keberleng Marilah panang Tuhan malah surga Sembarang puji dia Sembarang puji dia Sembarang puji dia Sembarang Hanya dari awal ya Hai mari berhimpun dan bersuka ria Turut semua keberleher Marilah panang Tuhan malah surga Sembarang puji dia 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 Sembah dan puji dia Sembah dan puji dia Sembah dan puji dia Sang Raja Shalom adik-adik semua Sebentar lagi kita akan menaikan pujian Yang akan dibawakan oleh teman kita Adalah gembalaku Takkan kekulangan Aku Dia Berikan aku Di padang yang berlumput Hijau Dia membimbingku Ke air yang tenang Dia menyegarkan Jiwaku Dia menuntunku Ke jalan yang benar Oleh karena Namanya Sekalipun Aku berjalan Dalam lembah Kekulangan Aku Tidak takut Bahaya Mari adik-adik semua Sebentar lagi Kita akan sama-sama membacakan Masmur 91 Nomor 91 Dalam lindungan Allah Orang yang duduk dalam mahal lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku dan kubu pertahananku Alaku yang kupercayai Sungguh Ialah akan Yang akan Melepaskan Engkau dari Penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya Ia akan Menundungi engkau Di bawah sayapnya Engkau Akan Meridung Kesetiaannya Ialah Perisai dan Bagar tembok Engkau Tak usah takut terhadap Kedahsyatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang Berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular yang Mengamuk di waktu petang Walau seribu orang Reba di sisimu Dan sepuluh ribu Di sebelah Kananmu Tetapi itu tidak akan Menimpamu Engkau hanya menonton Dengan Matamu sendiri Dan melihat Membalasan terhadap Orang-orang fasik Sebab Tuhan Ialah tempat Perlindunganmu Yang Maha tinggi Telah kau buat Tempat Perteduhanmu Malah petaka Tidak akan Menimpah Kamu Dan Tulah Tidak akan Mendekat Kepada Kemahmu Sebab Malaikat-malaikatnya Akan Diperintahkannya Kepadamu Untuk menjaga Engkau di segala Jalanmu Mereka akan Menantang Engkau di Atas tangannya Supaya Kakimu Jangan Terantuk Kepada Batu Singa Dan Ular Tedu Akan Engkau Kepada Engkau Engkau Akan Menginjak Anak Singa Dan Ular Naga Sungguh Hatinya Melekat Kepadaku Maka Aku Akan Meluputkannya Aku Akan Membentengnya Sebab Ia Mengenal Namaku Bila Ia Berseru Kepadaku Aku Akan Menjawab Aku Akan Menyertai Dia Dalam Kesesakan Aku Akan Meluputkannya Dan Memulihkannya Dengan Kepanjang Umur Akan Kukenjangkan Dia Dan Kuperlihatkan Kepadanya Selamatan Daripadaku Amin Mari Adik-adik Semua Kita Tutup Mata Kita Dan Kita Lipat Tangan Kita Kita Sama-sama Menaikan Doa Untuk Bangsa Kita Indonesia Tuhan Tuhan Yesus Kami Mau Mengucap Syukur Tuhan Karena Hari Ini Kami Masih Dapat Mengikuti Ibadah Online Kami Juga Tuhan Mau Berdoa Untuk Bangsa Kami Indonesia Kiranya Tuhan Bangsa Kami Dijauhkan Tuhan Dari Virus COVID-19 Dan Juga Tuhan Bangsa Kami Indonesia Ini Dijauhkan Tuhan Dari Krisis Ekonomi Global Yang Sedang Melanda Dunia Kami Juga Tuhan Mau Berdoa Untuk Para Pemimpin Kami Untuk Presiden Dan Wakil Presiden Indonesia Agar Kiranya Tuhan Selalu Diberikan Kesehatan Dan Juga Hikmat Tuhan Untuk Dapat Memimpin Negeri Ini Dengan Baik Dan Diberikan Roh Yang Takut Akan Engkau Tuhan Kiranya Kami Juga Tuhan Akan Berdoa Untuk Para Tim Medis Tuhan Yang Terus Bekerja Untuk Merawat Para Pasien COVID Tuhan Kiranya Tuhan Keluarga Tuhan 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 Berdoa Untuk Para Pasien Yang Sedang Terkena Penyakit COVID-19 Tuhan Kiranya Tuhan Memberikan Kesembuhan Tuhan Tuhan Agar Mereka Dapat Berkumpul Kembali Bersama Keluarga Mereka Tuhan Terima Kasih Tuhan Yesus Kami Telah Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Mari Teman-teman Semua Kita Duduk Yang Lapi Sebentar Lagi Kita Mendengarkan Firman Tuhan Pada Suatu Kali Berdirilah Seorang Ali Taurat Untuk Mencoba Yesus Katanya Guru Apa Yang Harus Kuperbuat Untuk Memperoleh Hidup Yang Kekal Jawab Yesus Kepadanya Apa Yang Tertulis Dalam Hukum Taurat Apa Yang Kau Baca Di Sana Jawab Orang Itu Kasihilah Tuhan Allah Dengan Segenap Hatimu Dan Dengan Segenap Jiwamu Dan Dengan Segenap Kekuatan Dan Dengan Segenap Akal Budimu Dan Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Kata Yesus Kepadanya Jawab Mu Itu Benar Perbuatlah Demikian Maka Engkau Akan Hidup Tetapi Untuk Membenarkan Dirinya Orang Itu Berkata Kepada Yesus Dan Siapakah Sesamaku Manusia Jawab Yesus Adalah Seorang Yang Turun Dari Yerusalem Ke Jericho Ia Ia Jatuh Ketangan Penyamun Penyamun Yang Bukan Saja Merampoknya Habis-habisan Tetapi Yang Juga Memukulnya Dan Yang Sesudah Itu Pergi Meninggalkannya Setengah Mati Kebetulan Ada Seorang Imam Turun Melalui Jalan Itu Ia Melihat Orang Itu Tetapi Ia Melewatinya Dari Seberang Jalan Demikian Juga Seorang Lewi Datang Ketempat Itu Ketika Ia Melihat Orang Itu Ia Melewatinya Dari Seberang Jalan Lalu Datang Seorang Samaria Yang Sedang Dalam Perjalanan Ketempat Itu Dan Ketika Ia Melihat Orang Itu Tergerak Lah Hatinya Oleh Belas Kasihan Ia Pergi Kepadanya Lalu Membalut Luga-luganya Sesudah Ia Menyiraminya Dengan Minyak Dan Anggur Kemudian Ia Menaikkan Orang Itu Ke Atas Keledai Tunggang Hanya Sendiri Lalu Membawanya Ketempat Penginapan Dan Merawat Keesokan Harinya Ia Menyerahkan Dua Dinar Kepada Pemilik Penginapan Itu Katanya Rawatlah Dia Dan Jika Kau Belanjakan Lebih Dari Ini Aku Akan Menggantinya Waktu Aku Kembali Siapakah Di Antara Ketiga Orang Ini Menurut Pendapat Mu Adalah Sesama Manusia Dari Orang Yang Jatuh Ke Tangan Penyamun Itu Jawab Orang Itu Orang Yang Telah Menunjukkan Belas Kasihan Kepadanya Kata Kata Yesus Kepadanya Pergilah Dan Perbuatlah Demikian Assalamuala Adik Adik Apa Kabar Semuanya Nah Gak Terasa Ya Hari Ini Kita Memasuki Bulan Terakhir Tahun 2020 Nah Kakak Mau Review Sebelumnya Dari Bulan Agustus Kita Belajar Tentang Buah Buah Rho Yang pertama Kita Belajar Buah Rho Yang pertama Apa Adik Adik Ya Kasih Ya Kan Nah Yang kedua Kita Belajar Tentang Apa Buah Rho Yang kedua Suka Cita Lalu Yang ketiga Kita Belajar Tentang Damai Sejahtera Nah Buah Rho Yang keempat Baru aja Kemarin Tuh Siapa Yang inget Buah Rho Apa Kesabaran Nah Hari ini Di bulan Desember Kita Mau Belajar Buah Rho Yang kelima Apa Adik-adik Yang kelima Apa Iya Betul Kemurahan Seperti Tadi Kita Nonton Video Kita Menyaksikan Video Tentang Apa Tentang Orang Sama Yang Yang Murah Hati Kita Mau Sama Sama Belajar Bagaimana Mempunyai Sikap Yang Murah Seperti Apa Sebelumnya Kakak Mau Mengajak Adik-adik Untuk Berdoa Terlebih Dahulu Lipat Tangannya Tutup Matanya Terima Kasih Tuhan Yesus Buat Hari Ini Tuhan Terima Kasih Buat Berkat Buat Kasih Buat Sukacita Damai Sejahtera Yang Selalu Melikuti Dalam Perhidupan Tuhan Firmanku Saja Dan Namamu Dipergoyakan Kami Mau Demarkan Firmanku Tuhan Yesus Yang Siap Untuk Dengarkan Firman Tuhan Hari Sama-sama Katakan Amin Nah Adik Tadi Tadi Kita Sudah Menyaksikan Sebuah Video Di Dalam Lukas 10 Ayat 25 Sama 37 Adik-adik Nanti Bisa Baca Sendiri Di Rumah Mengenai Seorang Ahli Taurat Yang Bertanya Kepada Tuhan Yesus Yang Buru Apa Yang Aku Berbuat Supaya Aku Mempunyai Hidup Yang Tengkau Lalu Tuhan Yesus Berkata Apa Apa Yang Aku Baca Dalam Taurat Nah Ahli Taurat Itu Berkata Kasihlah Tuhan Alamu Dengan Segenap Hatimu Dengan Segenap Jiwamu Dengan Segenap Kekuatan Dan Dengan Segenap Akal Bunyimu Dan Kasihlah Sesamamu Seperti Manusia Seperti Komplasi Dirimu Sendiri Nah Lalu Tuhan Yesus Baca Apa Adik-adik Perbuatlah Demikian Pasang Kesitu So Ahli Taurat Bertanya Lagi Sama Tuhan Yesus Dia Bertanya Dia Bila Sesamamu Manusia Itu Apa Maksudnya Lalu Tuhan Yesus Memberikan Perumpamaan Tentang Seorang Orang Yahudi Yang Berjalan Ke Kota Terakhir Tengah Perjalanan Orang Yahudi Itu Dirampuk Habis-habisan Gak cuma Dirampas Barang-barangnya Tetapi Dipukulin Disakitin Sampai Apa Di dalam Alkitab Dibilang Sampai Orang Yahudi Itu Setengah Mati Mati Bagaimana Rasanya Semua Badannya Luka Semuanya Karena Apa Para Dipukulin Sudah Barang-barangnya Hilang Lalu Dia Dibulang Pesahitan Nah Ada Seorang Imam Yang Ditaukan Imam Yang Seling Melayani Seperti Pendeta Nah Seorang Imam Lewat Lewat Dalam Penggaraan Itu Dia Lihat Seorang Yang Lagi Merinti Orang Yahudi Aduh Aduh Gitu Kan Nah Seorang Imam Itu Ketika Melihat Hanya Lihat Aja Lalu Jalan Lagi Adik Adik Dia Jalan Lagi Waktu Datanglah Seorang Lew Seorang Lew Itu Orang Lew Itu Orang Yang Bekerja Di Baik Allah Ya Seperti Sekarang Ini Kita Melayani Di Gereja Sekolah Lagi Nah Ketika Dia Lihat Orang Yang Sedang Merintih Dia Hanya Melewati Juga Adik Tidak Hanya Menengok Aja Oke Ada Orang Sakit Lagi Jalan Nah Yang Ketiga Tuhan 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 Satu Kata Ada Seorang Samaria Orang Samaria Itu Dia Tidak Bisa Berdamai Dengan Orang Yahudia Seperti Berkusuhan Tidak Bisa Berdekatan Nah Ketika Orang Samaria Itu Melewati Orang Yahudia Sekarang Sakit Kan Lagi Merintih Kesakitan Dia Abis Dipukulin Adik Adik Nah Seorang Samaria Itu Dia Ketika Melihat Timbul Apa Timbul Belas Kasihannya Ketika Orang Samaria Timbul Belas Kasihannya Dia Langsung Menolong Orang Yahudi Tersebut Adik Menolong Orang Yahudi Itu Tidak Hanya Dibalun Tukanya Tetapi Bahkan Orang Samaria Itu Membawanya Ke Peminapa Nah Di Antara Ketiga Orang Tanyi Seorang Imam Seorang Lewi Dan Yang Berhadir Seorang Samaria Menolong Adik Adik Seperti Tuhan Juga Bertanya Sama Adik Tantun Siapa Yang Murah Hatinya Siapa Yang Murah Hatinya Seorang Imam Yang Mungkin Dia Alkitab Hapal Semuanya Di Luar Kepala Atau Seorang Lewi Yang Pelayanan Teru Setiap Hari Minggu Atau Seorang Samaria Yang Dia Mempunyai Belas Kasian Dan Menolong Orang Yahudi Yang Sedang Kesakitan Tadi Yang Mana Iya Betul Orang Samaria Yang Murah Hati Dari Tadi Kita Lihat Selalu Berkata Murah Hati Kemurahan Hati Nah Kak Murah Hati Itu Apa Kemurahan Hati Itu Apa Murah Hati Itu Adik 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 Mudah Atau Suka Memberi Kemurahan Hati Berarti Orang Yang Suka Memberikan Lebih Dari Yang Kita Yang Kita Punya Adik 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 Itu Orang Yang Murah Hati Seperti Orang Samaria Tadi Dibilang Orang Yang Murah Hati Karena Dia Memberikan Lebih Seperti Dia Tidak Hanya Mengobati Lukanya Tetapi Membawa Orang Yahudi Itu Ke Penginapan Bahkan Adik Sama Orang Yang Bekerja Di Penginapan Itu Orang Samaria Bilang Kalau Ada Apa Yang Lebih Lagi Misalnya Ada Pengeluaran Uang Lagi Saya Akan Datang Lagi Untuk Membayarnya Jadi Dia Memberikan Lebih Yang Dari Dia Punya Adik Adik Kenapa Orang Samaria Bisa Murah Hati Adik Adik Juga Penginkan Kenapa Kita Gimana Bisa Murah Hati Karena Orang Samaria Mempunyai Belas Kasih Nah Itu Yang Harus Kita Pilih Adik Adik Kalau Kita Punya Belas Kasih Lalu Kita Prakteka Itu Adalah Kemurahan Hati Jadi Apa Harus Kita Dibur Belas Kasih Tapi Ketika Kita Mempunyai Belas Kasih Lalu Kita Melakukannya Lepraktekannya Itu Yang Dinamakan Kemurahan Hati Adik Adik Mau Kan Menjadi Orang Yang Kemurah Hati Nah Bagaimana Dalam Kediatan Sehari Hari Kita Untuk Melakukan Supaya Kita Murah Hati Gimana Adik Adik Nah Kakak Akan Kasih Contoh Seperti Apa Contoh Berikut Ini Nah Ketika Teman Kita Sedang Bersedih Nanti Sedih Adik Adik Kita Datang Untuk Menghibur Karena Kita Punya Belas Kasian Aduh Teman Aku Kenapa Nih Kok Bisa Sedih Kenapa Kamu Mungkin Mainannya Rusak Nah Kita Membelikan Lebih Juga Mungkin Kita Punya Mainan Boleh Nih Main Aja Punya Saya Ya Kan Nah Itu Orang Yang Murah Hati Bisa Juga Untuk Apalagi Menolong Orang Tua Ketika Kita Lihat Di Jalan Waktu Ada Seberkos Penyebrangan Dia Takut Nih Aduh Nyebrang Nggak Nyebrang Nenek Nenek Atau Kakek 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 Bantu Menyebrangi Ayo Ayo Nek Ayo Ke Nah Itu Karena Kita Ada Belas Kasih Makanya Kita Melakukan Mempratikannya Dengan Apa Kita Mempunyai Kemurahan Kemurahan Hati Seperti Di Rumah Mungkin Bantu Mama Kita Cuci Biring Atau Mungkin Menyapu Itu Karena Kita Mempunyai Belas Kasih Kepada Orang Bua Kita Lalu Apalagi Teman Kita Lagi Main Sepeda Jatuh Ini Kan Lagi Semarang Lagi Sepeda Lagi Main Sepeda Jatuh Bukannya Kita Syukur Syukur Jatuh Tidak Gitu Tapi Kita Harus Menolong Karena Apa Kita Ada Belas Kasih Lagi Lagi Mempraktik Kepada Itu Kita Menjadi Murah Murah Hati Adik Adik Kita Membantunya Kita Membantikan Membantikan Bukanya Lalu Apalagi Ada Orang Minta Minta Mungkin Di Jalanan Kita Memberikan Uang Kita Itu Juga Karena Kita Belas Kasih Jadi Kalau Kita Belas Kasih Karena Apa Tuhan Masih Kita Terlebih Dahulu Tuhan Membantikan Terlebih Dahulu Maka Kita Maksih Orang Lain Seperti Tadi Tuhan Yang bilang Di dalam Taurat Pastilah Tuhan Allah Membantikan Sesamamu Kita Juga Harus Seperti Itu Adik Adik Tidak Cuma Kita Belas Kasih Aja Kepada Orang Kita Mempraktik Itu Yang Sebut Murah Hati Kemurahan Hati Sekarang Waktunya Ayat Hafalan Adik Adik Ayat Hafalan Tidak Adik Lukas 6 Ayat 36 Hendaklah Kamu Murah Hati Sama Seperti Bapakmu Adalah Murah Hati Sekali Lagi Adik Lukas 6 Ayat 36 Hendaklah Kamu Murah Hati Sama Seperti Bapakmu Adalah Murah Hati Oke Udah Hafal ya Adik Adik Tadi Kita Sudah Belajar Firman Tuhan Tentang Kemurahan Belajar Dari Orang Samaria Yang Murah Hati Contoh Contohnya Adik Adik Terangkan Di Dalam Sejap Kehidupan Adik Terima kasih Tuhan Yesus Buat Firman Tuhan Kami Belajar Tentang Kemurahan Tuhan Yesus Kami Belajar Dari Orang Samaria Yang Murah Hati Bapak Kami Belajar Bapak Memutih Belas Kasihan Dan Mempraktek Kami Tuhan Sehingga Kami Mempunyai Karakter Yang Murah Hati Bapak Engkau Ajar Kami Selalu Tuhan Setiap Hari Bapak Biarlah Kami Semakin Bertumbuh Akan Firman Tuhan Yesus Terima Kasih Bapak Kau Juga Berkati Mama Papa Kami Tuhan Keluarga Kami Bapak Biarlah Kasih Sukacita Damai Jenterah Selalu Kepi Kehidupan Kami Terima Kasih Tuhan Yesus Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Telah Berdoa Haleluya Amin Mari Mari Adik Adik Semua Angkat Tangannya Tuhan Akan Memberkati Engkau Dan Melindungi Engkau Tuhan Akan Menyinari Engkau Dengan Wajannya Dan Memberi Engkau Kasih Karunia Tuhan Akan Mengangkat Engkau Menjadi Kepala Dan Bukan Menjadi Ekor Engkau Akan Tetap Naik Dan Bukan Turun Terimalah Berkat Damai Sejahtera Sukacita Dari Ala Kasih Karunia Dalam Anaknya Yang Tunggal Tuhan Yesus Kristus Dan Persekutuan Yang Manis Dengan Roh Kudus Menyertai Setiap Kita Dari Sekarang Sampai Tuhan Yesus Datang Kedua Kali Menjemput Kita Di Awan Awan Yang Permai Dan Sampai Selama Lamanya Yang Percaya Sama Sama Katakan Amin Tuhan Yesus Memberkati Selamat Hari Minggu Adik 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 Percaya Percaya Lai Percaya Sub indo by broth3rmax